hai 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 ini tuh lho dibatuh kalau sarakan ya ya ini hai hoh kuh-kuh temgameranan foto kong-kong Hai Oh udah kurang update yang menemui bulan-bulan HP juga temboh-tumbuh tulangnya ciba-tiba buka itu inspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini jejak Heru ya teman-teman kali ini saya sedang berada di radio top FM ini salah satu radio yang ada di Rimbu Bujang nih saya dalam merangka meminjam komputer untuk rekaman iklan warungnya Pak Rasiman ya jadi rencananya ini mau dipasang mau diiklankan di radio gitu jadi jinggelnya saya sendiri yang membuatkan karena ya kemarin saya rundingan daripada dibuatkan ke pihak lain kita harus membayar paling enggak 150 200 mending saya yang bikin yang penting ya walaupun sederhana pesan iklannya itu tersampaikan ke pendengar gitu ya eh ya intinya saya bisa kerjasama dengan Pak Rasiman dengan kerjasama yang saling menguntungkan dan ya kekeluargaan gitu jadi Pak Rasiman eh mengurangi sedikit biaya untuk pembuatan jinggelnya kemudian saya bisa dapat konten juga gitu kan saya konten kan ini terus saya juga numpang sedikit iklan eh channel saya di iklan ini saya sisipkan di sana jadi konsepnya sederhana teman-teman yaitu ada seorang mba-mba yang minta tolong cucunya untuk membelikan sarapan nah sarapan yang dimaksud itu adalah soto nah si mbak ini ngasih uang 3000 rupiah ke si cucunya si cucunya ini keheranan kok cuma 3000 rupiah itu mana ada di Rimbubujang sarapan harganya 3000 rupiah emangnya di Jawa atau di Jogja gitu jadi sebagian besar orang sini menganggap kalau jajan di Jawa atau khususnya di Jogja itu menurut mereka lebih murah teman-teman kalau di Rimbubujang tuh lebih mahal padahal sebenernya masih dimanapun kalau sekarang ya hampir-hampir sama lah ya tapi yaitu yang banyak diyakini orang sini kalau di Jawa itu untuk khususnya makanan itu bisa lebih murah nah akhirnya disampaikan oleh mbahnya bahwa ya kebetulan memang yang jualan tuh orang Jogja yang pindah ke situ gitu jadi eh ya masuk akal kalau jualannya murah gitu nah ini di iklan ini memang yang mau ditonjolkan bahwa ini salah satu jajanan yang sangat murah 3000 rupiah ya kemudian nama warungnya diulang-ulang yaitu warung Soto Pak Pong 3000-an nah jadi bukan Pak Rasiman tapi Pak Pong ya Pak Pong 3000-an gitu walaupun nanti juga menyediakan menu yang lengkap menu-menu ya hidangan Nusantara gitu tapi yang ditonjolkan memang Soto nya jadi yang dipakai nama itu Soto Pak Pong 3000-an kemudian setelah itu si anak berangkat cuma memang agak kurang tepat ini karena anak kecil masa perginya pakai sepeda motor ya walaupun disini memang kenyataannya seperti itu tapi sebenarnya saya merasa kurang tepat ya harusnya ya kalau anak kecil cucunya itu jangan pakai motor gitu tapi ya sudah karena ya kalau nggak ada efek suara itu kurang cantik jadi ya udah ini toh cuma iklan saya pikir ya orang memaklumi gitu ya jadi setelah itu ada narasinya yang melengkapi dari dialognya yang menerangkan tentang warung Soto Pak Pong 3000-an itu nah bahasanya yang dialog antara si embah sama si cucunya itu saya pilih pakai bahasa Jawa karena memang masyarakat sini barangkali 90% orang Jawa jadi ya sudah biar lebih ngenak pakai bahasa Jawa cuma di narasi belakangnya di keterangannya itu pakai bahasa Indonesia biar semuanya bisa mengerti Nah kira-kira begitu teman-teman jadi sangat sederhana dan yaitu karena saya udah bertahun-tahun nggak megang komputer nggak pernah ngutak-ngutik eh Adobe Audition Adobe Audition hahaha yang dipakai untuk edit mengedit audio ini jadi ya lumayan kewalahan gitu dan apalagi komputernya minjem file-file nya enggak tahu di mana ini sound efeknya gitu akhirnya ya sekenanya saja tapi tadi saya sudah laporkan ke Pak Rasiman dan Alhamdulillah beliau meng-oke-kan ya sudah kalau gitu besok eh kalau waktunya sudah tepat kita akan pasangkan iklannya di radio Oke jadi gitu teman-teman ya Hai sangat sederhana ya Hai Oke nanti kita coba dengerin hasilnya walaupun di sini saya nggak bisa nampilkan audio yang jernih ini karena saya tadi gagal untuk memindahkan file dari komputer ke handphone jadinya ya sudah audio yang ada di speaker itu saya rekam pakai HP Oke tapi yang jelas bisa di apa ya Insyaallah tergambarlah kurang lebih seperti itu cuma Insyaallah kalau di komputer sih audionya lebih bagus lebih jernih gitu ya kurang lebih itu Halo teman-teman eh ikuti terus update tentang usaha warung soto Pak Pong dari Pak Rasiman ini ya kali ini tentang pembuatan iklan radionya dulu Insyaallah besok eh yang lain-lain menyusul ya tadi saya sudah mampir sedang dibuat meja kursi dan sebagainya pokoknya Insyaallah nanti kita akan update terus sampai usahanya berjalan Oke terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai deh kalau mau si mbak itu karena sarapan ini oh ya mbak tapi artinya budi mbak ya tapi tapi ini maksudnya sarapan ini pun ini mbak foto dibagi kembiasa dengan foto kalau lalu tahu namun tiga ini Mbak maksudnya kalau kalau ini nombok ini nombok ini pun ini nomboknya yang itu nomboknya 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 tiga ini kawal mungkin update kok melakuknya ke HP ini saya akan mendulangkan game baik saya sekali lagi membuka channel-channel Youtube yang bermanfaat ini informatif, solutif, inspiratif karena saya ada yang berjajak saya ingin menggunakan saya saya dikabar saya saya dikabar saya saya dibuka warung soto pak pong saya buat tapi kok tidak ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada saya pindahkan saya bantul yang ada alamatnya itu boleh mbak jalan yang ada saya dikabar saya kira-kira 100 meter sebelah jalan, saya akan berkata ada tulisannya warung soto pak pong saya tidak boleh saya akan berbentuk saya tidak bisa soto pak pong 3 ribuan Menyediakan Soto dengan harga cuma Rp3.000 saja, menyediakan aneka hidangan busantara dan aneka minuman segar. Beralama di Jalan 2 Poros, Juni 2000 Bujang, halamannya luas, tersedia ruang pertemuan dan free wifi. Soto Pakpong Rp3.000 juga menerima pesanan, hubungi 0812 7037 1219. Soto Pakpong Rp3.000, gak bikin khawatir kantong Nukopong. Soto Pakpong Rp3.000.